Puluhan masa dari LSM Kaki, Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Banjarmasin, Kamis Pagi. Masa menuntut hak pembayaran kontraktor yang belum dibayarkan oleh pemerintah kota hingga saat ini. Puluhan masa dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Komite Antikorupsi Indonesia atau Kaki, Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Banjarmasin, Kamis Pagi. Hal ini disebabkan oleh hak pembayaran proyek pemerintah kota sejumlah Rp300 miliar yang belum dibayarkan hingga saat ini. Masa menganggap bahwa pemerintah tidak cepat tanggap dalam hal pelunasan pembayaran kontraktor. Kepala BPKAD Banjarmasin yang menemui pengunjuk rasa menyebut pemerintah kota Banjarmasin akan segera melunasi hak para kontraktor. Selambat-lambatnya hingga bulan Maret 2024. Pemerintah kota Banjarmasin mengalami, dalam artian, mengalami kekurangan kas dalam artian. Sehingga dengan implikasi dari tersebut bahwa adanya SP2D namanya ya, SP2D sekitar 1.200 lupat. Yang estimasi sekitar resmi ya, dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi tidak terbayarkan. Tentu ini menjadi atensi publik, menjadi perhatian-perhatian baik kalangan dunia usaha, serta juga pihak-pihak pinder dan juga sepihak-pihak buruh. Pemindahan dari 2003-2004 ini kan ada proses tahapan. Karena itu sedia payung kunyi oleh peraturan pemerintah, baik dari peraturan menjadar bagi nombor 27 tentang kolongan daerah. Sudah ada kriteria, ketentuan, syarat, dan prosesnya. Jadi tahapan itu harus kita lalui. Tahapan itu kan ada sehari-dua hari, karena itu ada review, ada aktiv. Nah setelah proses-proses itu baru kita rekap pusing. Setelah itu rekap pusing, baru kita pembayaran. Puluhan Satpol PP Kota Banjarmasin dikerahkan sebagai upaya pengamanan unjuk rasa. Aksi berlangsung damai dan lancar tanpa adanya konflik dari kedua belah pihak.